Intro Setelah buron selama satu tahun, akhirnya polisi meringkus seorang mantan kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Senilai ratusan juta rupiah di sebuah warung tuak. HS, 34 tahun seorang mantan kepala desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, Batubara, berhasil diringkus Satuan Reskrim Pornes Batubara. Di saat dirinya sedang asik berfoya-foya di sebuah warung tuak, desa Bungu, Kecamatan Bajubang, Jambi. Kaset Reskrim Pornes Batubara, AKBP Bambang Gunanti Huta Barat mengatakan, tersangka HS menghilang setelah melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 430 juta rupiah. Sejak April 2019 lalu, kini tersangka sudah diamankan di Malpores Batubara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pidana Korupsi nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman penjara 15 tahun. Adapun, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Hadirman yang berkaitan dengan penerimaan dana desa 2018 dan alokasi dana desa tahun 2018. kemudian anggaran dana desa 2019 dan dana alokasi dana desa 2019. Diketahui uangnya dipergunakan untuk apa, Pak? Uang sementara di keterangan dari tersangka digunakan untuk kwaya-kwaya. Untuk kerugian negara sendiri, sebesar dari penggabungan dana desa dan alokasi dana desa 2018-2019 sebesar Rp431.238.681. Dari Batu Bara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah, Triburata TV, Salam Triburata! Terima kasih telah menonton!